Daniel Simanjuntak kembali mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan salah satunya yang ia tweet baru-baru ini ia menuliskan saya kagum dengan mas Ganjar Pranowo dan pak Mahfud MD sejak awal ketika kalah Pilpres langsung menyatakan akan berada di luar pemerintahan dan proposisi tidak merangkai kata sambil menunggu harap-harap tawaran kontan saja tweetan Daniel Simanjuntak tersebut mendapat komentar beragam dari warganet salah satunya adalah Harjono ia menuliskan berarti gak kagum sama pak Prabowo ya mas kalah Pilpres langsung nyerah maling curang saya kecewa saat Prabowo keok dari Jokowi di Pilpres 2019 tidak mengambil peran oposisi tapi malah memilih jadi pembuka Jokowi semut Ibrahim pak Prabowo anda disindir jubir anda Javya Roshid kalau didengar pak Prabowo bisa ditempeleng ini Daniel Simanjuntak kurang ajar banget babu nyindir manjikan Afwan Riyadi maaf pak Prabowo 2019 kalah Pilpres selalu merangkai kata sambil menunggu harap-harap tawaran untung saja datang tawarannya hal yang sama diungkapkan oleh kata pembina politisi yang punya latar belakang aktivis sekaligus akademis mestinya tajam dengan pikiran dan tulisan bukan mulutnya yang tajam, lidahnya yang ganjen dan jempol yang centil Kis Khalifa juga membalas wataknya gembel Sebutkan mbak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden ya berburu sekarang jadi gubernur kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru jadi hal yang wajar saya ingin ketemu pak Prabowo Bahaya itu, itu bahaya kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan Tapi kalau orang seperti Anies yang ingin ikut pilkada DKI nggak bisa dibilang berburu jabatan Kalau mau jujur, Anies itu cuma berharap tidak diganggu oleh Prabowo dengan gentong babinya itu saja Karena yang bisa mengalahkan Anies Baswedan di pilkada DKI itu gentong babi yang digerakkan oleh presiden dan kemarin presiden Jokowi kan itu kalau kita mau jujurnya Pengamat politik Refli Harun menunjukkan kesembungan juru bicara Prabowo Subianto Daniel Azhar Simanjuntak terhadap Anies Baswedan Menurutnya, kesembungan Daniel terlihat melalui pernyataannya yang menyebut Anies Baswedan ingin bertemu presiden terpilih Prabowo Subianto karena sedang berburu jabatan Padahal dirinya merasa Anies Baswedan bukan ingin berburu jabatan dengan bertemu Prabowo Subianto tapi berkompetisi untuk pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024 Kata berburu jabatan kesannya memang merendahkan demokrasi karena gini kita harus bedakan antara minta jabatan berburu jabatan dengan kita ikut dalam kompetisi jabatan itulah hal yang berbeda gak bisa disamakan kalau kita misalnya minta jabatan itu namanya berburu jabatan benar datang ke Prabowo Subianto lalu kemudian yaa ngomong sana ngomong sini ya kan berharap jabatan ya saya kira banyak orang dekat Prabowo juga berharap jabatan Daniel sekarang saya kira sedang berburu jabatan juga berharap jabatan dari Prabowo Subianto kan sebelumnya curu bicara Prabowo Daniel Simanjuntak menyebut Anies Baswidan ingin bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto karena sedang berburu jabatan kepala daerah Daniel menyampaikannya ketika membantah kabar bahwa Anies sudah bertemu dengan Prabowo Subianto terkait dengan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang diselenggarakan November mendatang sebutkan mbak sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan nah ketika Pak Anies berburu jabatan setelah gak dapat presiden ya berburu sekarang jadi gubernur kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru jadi hal yang wajar saya ingin ketemu Pak Prabowo bahaya itu itu bahaya kontestasi kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan sementara pekiat media sosial baru Mahmadi memberikan komentar tajam terkait pernyataan Daniel Azhar yang menyebut Anies Baswidan berburu jabatan Mahmadi mengkritik Daniel dengan menyindir sejarah perjuangan politik majikannya Prabowo Subianto yang beberapa kali gagal sebelum akhirnya menang Mahmadi melanjutkan kritikannya dengan nada pedas menyebut tindakan Azhar sebagai sesuatu yang memalukan Mahmadi menilai tudingan Azhar kepada Anies tidak adil mengingat sejarah panjang perjuangan Prabowo Subianto ini kan Pak Prabowo ini udah maju 4 kali ya sama sekarang ya 2004 dia pake gimmick yang lain 2009 2014 jadi memang dia berusaha merubah citranya karena dulu kan dia geberak-geberak meja ya ternyata gak berhasil jadi memang ini bukan natural sama seperti Gibran Maju itu kan by design tapi seolah-olah natural kira-kira begitu jadi memang ini adalah gimmick yang didesain untuk mengaburkan karakter aslinya yang namanya juga usaha Mbak biarin aja gak apa-apa bahkan usia mencap Daniel Siman Junta akun media sosial Baru Mahmadi langsung diblock oleh Daniel Siman Junta yang menuliskan kelakuan si Daniel lantang mengejeanis bilang berburu jabatan giliran perkataannya dibalikin kemajikannya yang langsung ngeblok dasar politikus hipokrit yang pertama saya cukup tergugah nih dengan pernyataan sahabat saya Mas Daniel ini saya kenal beliau dulu waktu jadi ketua pemuda Muhammadiyah ini aktivis yang tangguh, santun gak ada tuh dia punya diksi sadis, serem gitu tapi rupanya sesudah bergaul panjang dengan Pak Prabowo rupanya terbiasa dengan diksi-diksi yang lebih tajam ya sebutkan Pak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan nah ketika Pak Anies berburu jabatan setelah gak dapat presiden ya berburu sekarang jadi gubernur kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru jadi hal yang wajar saya ingin ketemu Pak Prabowo bahaya itu, itu bahaya kontestasi pilkarda tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan gak maksudnya itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh tidak pantas diksinya berburu jabatan publik itu tidak selalu berkonektasi negatif berburu jabatan publik itu hal yang wajar dan harus berburu dalam konteks dia melayani kepentingan lukum dan berburu jabatan gak bisa upaya jurubicara Prabowo Subianto Daniel Azhar Simanjuntak untuk merendahkan Anies Baswidan disemprot oleh Adiana Pitupulu awalnya Daniel Azhar Simanjuntak mengatakan bahwa Anies sekarang usai pilpres berburu jabatan ingin menjadi gubernur DKI Jakarta sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah gak dapat presiden ya berburu sekarang jadi gubernur kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru jadi hal yang wajar saya ingin ketemu Pak Prabowo bahaya itu, itu bahaya kontestasi, kontestasi pilkarda tidak mendengar pernyataan dari Daniel Adian lalu menanggapi apa yang diucapkan oleh Daniel Simanjuntak sebagai jurubicara Prabowo dan Partai Gerindra sangat berbahaya lantaran pernyataan tersebut merendahkan demokrasi itu sendiri kita sedang berbicara tentang kontestasi demokrasi gak bisa kemudian kita tidak terpilih di presiden dia berburu jabatan gubernur bang Adian ranahkan abdiankan itu hal yang wajar setelah gak jadi presiden pengen jadi gubernur itu hal yang wajar Pak Prabowo gak jadi sebenarnya sedang merendahkan kemudian jadi menteri itu hal yang wajar itu hal yang wajar itu bahasa orogan yang merendahkan demokrasi baiknya jangan digunakan adian menyayangkan pernyataan dari Daniel Simanjuntak yang mewakili Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra menurutnya sebagai warga negara berhak mengikuti kontestasi politik baik itu pilkada maupun pilpres jika hal tersebut lalu dianggap sebagai berburu jabatan itu pernyataan yang sangat tidak pantas ketika lu katakan seperti itu yang lu hina adalah proses demokrasinya dalam konteks agama saja berlomba-lomba dalam kebaikan kekuasaan apa ya? kekuasaan itu hal yang wajar kekuasaan itu bukan perempuan kekuasaan itu adalah semangat saya bicara remehkan demokrasi itu adalah stamina bang Daniel tahan dulu telepon-teleponan ke Prabowo melalui konon melalui apa Dasko misalnya itu lebih pada agar gue mau kompetisi bro jangan diganggu ya gitu nanti gue juga gak akan ganggu loh kira-kira begitu kan tapi kalau misalnya Prabowo memutuskan untuk mengganggu Anis dengan segala instrumen kekuasaannya ya maka ya akan terjadi perang puputan dalam pengertian kompetisinya akan menjadi kompetisi yang kira-kira bisa memunculkan luka lagi kenapa? karena tadi karena ada pihak yang ingin memaksakan kemenangan dengan segala cara dengan menggunakan kekuasaan gitu dong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati